Oke guys kali ini kita coba mau sharing soal apa manfaatnya dari botol penting bekas ini ya nih kita ambil ya ini ada bagian yang penting yang sayang untuk dibuang bagian pushnya ya untuk penekannya itu begini kepala ini kita ambil lalu kemudian kita siapin satu buah selang ya untuk ukurannya terserah masing-masing kebutuhan seberapa ini bisa ukuran yang seperti ini masuk atau yang lebih besar juga enggak papa intinya ini ada adalah untuk penyembungan aja biar lebih panjang dari yang aslinya ya kemudian sambungan sang ini kita pakai isolasi atau bisa juga menggunakan lem bakar ya seperti ini kita ikat biar tidak ada kebocoran atau kempos kalian juga bisa pakein lem ji atau oleh malteco atau lem bakar ya intinya ini harus kita sambung dan tidak ada bocor nah kemudian ujungnya kita kasih pemberat sini saya gunakan satu buah bau dia murbab bau di bawah ukuran 12 kemudian kita ikat menggunakan kabel tis Oke lanjut kita ikat di bagian ujung selang ini ya kita ikat tapi jangan terlalu kencang ya agar selang tersebut enggak ketutup dengan tali ini hai 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 Oke saya pikir ini sayang banget untuk dibuang di botol jadi saya kepikiran untuk membuat sesuatu ya Hai pasti ini sebenarnya banyak dibutuhkan cuman terkadang kita nggak kepikiran ya Hai seperti ini jangan terlalu kencang yang penting dia nempel aja oke Hai ini usinya sebagai pemberat aja untuk bautnya kita potong kabel tisnya seperti ini Hai nah ini kira-kira untuk apa ya betul sekali ini adalah alurut untuk alat penghisap air ya untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya kita try dulu sebelum kita eksekusi ke tujuan penggunaan dasarnya saya disini udah siapin satu buah botol bekas detail ya dan air di gelas ya Hai ini hanya trail dulu nanti di akhir video kita akan coba ke penggunaan dasar ya penggunaan yang mau saya pakai itu untuk apa sih Hai keperhatian ya kita celupkan ujung dari selang yang kita kasih berat lalu kita tekan-tekan lebih daripada kita menghisap menggunakan mulut kalau ini misalkan air yang berbahaya nggak enak juga ya nanti ada ketelan sedikit ya Nah ini caranya kita pergunakan bekas Hai botol sampo ini kita pakai bagian ujungnya kepalanya jadi kita nggak repot-repot hai 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 menyedot menggunakan mulut Hai disini kan untuk memancing biar air naik bisa pakai mulut dulu ya kalau kita mau ngeluarin air dari lubang kecil itu Oke ini udah berfungsi dengan baik saatnya kita coba di motor nah kadang-kadang kita teman-teman memerlukan sedikit bensin ya atau seberapa jumlah bensin untuk membersihkan sesuatu atau untuk membakar sesuatu namun kita kan suka terkadang suka susah ya Nah jadi alat ini fungsi dasarnya adalah untuk mengambil saya contohkan ini bensin ya di area yang susah diambil seperti ini nanti kita celupkan ujung selang ini seperti ini kalian juga bisa lakukan misalkan ada dirigen atau galon yang berat yang nggak mungkin diangkat Nah bisa kalian lakukan menggunakan alat seperti ini daripada kita buang kalau masih fungsi dengan baik bagian pusnya ya bagian yang kita tekan itu bekas botol sampo ini saya kasih contoh saya akan memerlukan sedikit bensin dari motor daripada saya gunakan cara lain yang lebih sulit yang saya pakai ini ini saya cobain mah pindahin ke botol bekas ya ini tempat bekas nah seperti ini ya tuh masuk ya sangat mudah sekali jadi kita nggak repot yang untuk mengambil satu bahan cairan yang ada di di lubang-lubang terbatas gitu ya Nah susah untuk diambil oke manfaatnya segitu aja kalian bisa paham saya tahu fungsinya daripada kita buang lebih baik kita pergunakan menjadi alat lain Oke gitu aja mudah-mudahan berlumfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah ya Uuh, neee